Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai airport pulang lagi Karena pemerintah Saudi Memberikan masa waktu 3 minggu Mereka belum punya alat detektornya Khawatir masuk jamaah Membawa bakteri atau keluar Yang sudah menyebarkan Maka alatnya ini sedang dibeli Maka jamaah umroh di stop dulu Sekarang banyak orang ketakutan Tapi nampaknya jamaah ini Tidak ada satupun yang takut Bahkan ada orang yang sekarang takut bersalaman Karena tangannya itu dikhawatirkan Membawa kuman-kuman penyakit Kemana-mana pakai penutup mulut Masker Harga masker satu kotak sudah naik 2,9 juta Tapi jamaah pagi ini Tidak ada yang takut bersalaman Tangan saya hampir copot tadi Ditarik Tidak ada yang takut Cipika-cepiki Saya ditarik-tarik Dipeluk Ini nampaknya jamaah Memang siap mati Bukan Tapi tingkat tawakal Dan berserah dirinya Kepada Allah Sudah putus Insya Allah Kita semua diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang pertama Amalannya adalah Memperbanyak Istiqat Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Lagi yang mau pakai lagu-lagu Begitu Yang gak suka lagu Diam-diam aja Astaghfirullah Allah Yang mau panjang Yang mau lebih panjang Sayyidul Istighfar Yang belum hafal Tulis di Google Sayyidul Istighfar Enter Pilih image Gambar Print Baca Jadikan sebagai Wallpaper Desktop Di hafal Di print Tempel di dapur Dekat kompor Pagi-pagi Sambil masak Allahumma antarab Bilailah Antakhulaktani Wa an'abduka Siang masak Baca lagi Memperbanyak Istighfar Janji Rasulullah S.A.W Man lazimal Istighfar Siapa yang Memperbanyak Istighfar Ja'alallahu Lahu Mingkuli Dhiqin Makhraja Segala kesempitan Hidupnya Diberikan Kelapangan Wamingkuli Hammin Faraja Segala Kesusahannya Diberikan Kebahagiaan Warazakahu Min aithula Yahtasib Diberi rezeki Dari jalan Yang tidak Disangka Sangka Maka Percaya Enggak sama Ucapan Nabi Yang gak Percaya Ya gak apa-apa Lihat aja nanti Corona Sudah siap Menyerang Dapak ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada Yang bisa Menolong Kita Kecuali Allah Tidak ada Yang bisa Menenangkan Batin jiwa Kita Kecuali Allah Maka Ingat-ingat Banyak-banyak Allah Dosa kita Banyak Silap Kita Banyak Siapa yang Tak berdosa Angkat tangan Yang gak berdosa Itu cuma Tiga Orang tidur Anak bayi Orang gila Dikatakan Orang tidur Sudah bangun Dari tadi Dikatakan Anak bayi Sudah akil balik Yang aku Gak punya dosa Alternatif Tinggal pilih Nomor tiga Diangkat penanya Catatan amalnya Tidak berjalan Dari tiga orang Semua kita ini Ada buku catatan amalnya Iqra' kitabak Baca buku catatan amal Muh Kafa binapsikal Yaum Aka laika Hasiba Cukuplah buku itu Sebagai penghitung Pencatat Segala perbuatan Muh Tapi ada orang Yang tidak dicatat Amalnya Orang tidur Sampai bangun Anis Anak kecil Sampai mimpi Akil balik Anil Majnun Hatta Orang gila Sampai sembuh Mudah-mudahan Semuanya Diberikan Allah Kebaikan Sehat Zohir Dan batin Amin Nabi berapa kali Beristighfar Satu kali Wallahi Demi Allah Inni La astagfiru Ila rabbi Wa atubu ilaih Aku beristighfar Satu hari Kata Nabi Mi'ata Marrah Seratus kali Sehari Istighfar Nabi Seratus Kali Ini Dua puluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 Juga Ustadz Yang Melarang Jangan Istighfar Pake tangan Kiri Karena Kiri Untuk Cebok Eh Ada jamaah Yang Pake Kiri Pas Ditegur Sama Kiai Kamu Kenapa Pake Kiri Saya Ceboknya Kanan Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Yang Penting Niatnya Baik Yang Biasa Pake Tangan Kanan Bagus Yang Mau Pake Tangan Kiri Juga Mubah Tidak Sampai Kepada Haram Tapi Pake Adab Adab Baik Tiga Ini Kadang Baru Tasbih Takbir Takmid Baru Istighfar Tiga Kali Sudah Berhenti Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Bagaimana Allah Mau Mengampuni Istighfar Itu Artinya Memohon Ampun Dosa Syarat Ampun Dosa Mesti Ada Tiga Yang Pertama Yang Kedua Yang Yang Ketiga Tekad Kuat Untuk Tidak Kembali Kepada Dosa Untuk Selamanya Insya Wabah Penyakit Sudah Dekat Tetap Juga Dalam Dosa Silahkan Neraka Jahannam Sudah Siap Masih Juga Tidak Mau Bertobat Silahkan Malaikal Maut Sudah Siap Satu Hari Malaikal Maut Menatap Wajah Kita 70 Kali Dari Mulai Bangun Tidur Tadi Malaikal Maut Sudah Menatap Kita Dia Tatap Kalau Dia Orang Itu Berbuat Baik Dia Mohonkan Ampunan Kalau Berbuat Dosa Silah Dan Salah Dia Sudah Mau Cabut Kata Allah Malaikal Maut Jangan Cabut Dulu Kenapa Waktunya Belum Tiba Ini Banyak Yang Dilihat Malaikal Maut Cuman Kita Tidak Melihat Kenapa Allah Tidak Tunjukkan Malaikal Maut Tuyul Aja Takut Mau Melihat Malaikal Maut Tapi Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Bertobat Dan Memperbanyak Istighfat Cara Yang Paling Bagus Mandi Tobat Semua Sudah Mandi Yang Bilang Udah Yang Udah Aja Mandi Tobat Gimana Mandi Tobat Seperti Mandi Wajib Basah Dari Ujung Rambut Sampai Ke Ujung Kaki Saya Enggak Bisa Mandi Pak Ustaz Karena Kata Dokter Kena Rematik Gak Boleh Kena Air Kalo Kena Air Mati Tayammum Yang Gak Boleh Kena Air Tayammum Tayammum Pun Gak Bisa Kami Solatkan Mana Ada Halangan Untuk Tayammum Itulah Sayangnya Allah Dia Tahu Ada Orang Yang Gak Bisa Kena Air Maka Dikasih Dispensasi Yuridu Lahu Bikum Yusra Wala Allah Berikan Kemudahan Allah Tidak Ingin Beri Kesulitan Ini Yang Pertama Masya Allah Tabarakallah Yang Kedua Adalah Man Salla Alayya Salatan Siapa Yang Berselawat Kepadaku Satu Kali Sallallahu Alayhi Biha Asra Allah Kirimkan Sepuluh Kebaikan 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 Khutat Anhu Asara Sayyiat Ditutupi Sepuluh Silap Dosa Dan Kesalahan Warufi'at Lahu Asara Darajat Dinaikkan Sepuluh Darajat Tingkatan Kemuliaan Maka Cara Yang Kedua Untuk Menolak Balak Musibah Wabah Virus Ini Adalah Dengan Banyak Berso Solawat Banyak Banyak Solawat Boleh Boleh Solawat Munjiat Dari Bandung Bandung Dari Jawa Barat Dibawa Ke Masjid Nabawi Kemakam Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tiap hari Nabi Mendapat Kiriman Solawat Ini Dari Mana Dari Bandung Ini Dari Mana Dari Jawa Barat Ini Dari Indonesia Ini Dari Nusantara Maka Nabi Memohonkan Ampunan Untuk Kita Semua Insya Allah Dijauhkan Allah Dari Malapetaka Bencana Musibah Narkoba Sabu Sabu Putau Lem Kambing Sedera Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Yang Mendoakan Kita Yang Doanya Dikabulkan Allah Yang Doanya Tidak Ditolak Allah Allah Jamin Untuk Dia Apapun Yang Kau Minta Akanku Kabulkan Ya Muhammad Allah Kalau Sudah Berjanji Allah Tidak Inkar Janji Doa Kita Ditolak Allah Zikir Kita Belum Tentu Diterima Allah Tawbat Kita Masih Menggantung Antara Langit Dan Bumi Tidak Ada Yang Mengaku Dapat Laylatul Qadar Belum Tentu Dapat Hajiman Berudur Tapi Salawat Pasti Diterima Allah Satu-satunya Amal Yang Pasti Diterima Allah Adalah Salawat Kenapa Karena Salawat Itu Ada Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Cuman Kadang Ada Orang Ini Salawat Saya Salawat Mesti Pake Lagu Lagu Pak Ustaz Salatullahu Salam Allah Wah Itu Lagu Sebelah Sana Pak Ustaz Lagu Kami Lain Salatullahu Salam Allah Ala Taha Rasul Allah Salatullahu Salam Allah Ala Yasin Habib Allah Tawasal Nabi Bismillah Wabil Hadir Rasul Allah Wa Kulli Mujahid Lillah Bi Ahlil Badri Allah Rupanya Di Malaysia Ibramah Lain Lagi Salallahu Ala Muhammad Sallallahu Alai Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alai Wasallam Ya Nabi Sallallahu Alaika Ya Rasul Sallallahu Alaika Ya Habib Sallallahu Alaika Sallallahu Sallallahu Alaika Yang mau pakai irama Bagus Yang mau pakai lantunan Bagus Yang gak mau pakai irama Mau diam Bagus Nanti kalau gak pakai suara Ini namanya Salawat Silent Saya kalau ribut-ribut Itu bising Saya mau hati Saya tenang Jangan salahkan Yang Salawatnya Diam Karena mungkin Dalam diam Dia mendapatkan Ketenangan Jangan salahkan Yang berselawat Bersuara Karena menurut dia Dengan bersuara Dia sedang mengusir Hantu dan setan Sudah tahu Teman ini Suka Salawat Diam Dia sukanya Diam Biarin aja Jangan dia Diam Malah Di Bismillah Itu namanya Ngajak Kelahi Betul Yang gak boleh Itu melakukan Perbuatan Yang dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh sebab itu Maka Salawat Salawat Kita baca Saya maunya Salawat Yang ada Dalam hadis Saja Lima Salawat Ada lima Salawat Dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim Sudah saya tulis Dalam buku 99 Tanya jawab Salawat Salawat Nah hujung-hujungnya Jual buku Bisa di download Gratis Dalam bentuk PDF Print Boleh kami print Boleh Kami jual Jangan Baca Bagikan ke masjid Kasih ke anak-anak kita Bentuk salawat Tapi saya mahu Salawat yang disusun oleh Imam Al-Addad Salawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji Salawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri Salawat yang ditulis oleh Imam Ad-Diba'i Salawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Afis Boleh Karena itu bagian Arido Dari doa Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT Amalan yang kedua Membuat kita jauh Dari musibah Malapetaka Marabah Ayah dan bencana Adalah Banyak-banyak Bersol Bersolawat Maka sudah bersolawat Tulis itu bagus Di grup-grup Di FB Di Instagram Sudahkah Anda bersolawat Hari ini Komen Sudah-sudah 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 InsyaAllah Man salla alayya salatan Siapa yang bersolawat Kepadaku satu kali Sallallahu alayhi biha asrah Allah berikan dia Kesepuluh kebaikan Anaknya baik-baik Negerinya baik-baik Badannya baik-baik Lingkungannya baik-baik Semuanya kebaikan Dia dapatkan Huttad anhu asara sayi'at Sepuluh dosanya Dihapuskan Huttad digugurkan Huttad ditutupi Warufi'at lahu asara Darajat Dinaikkan sepuluh Darajat tingkatan Kemuliaan Saya yakin dan percaya Ini yang berada di atas Ini pastilah mereka Yang rajin bersolawat Makanya dinaikkan Derajat mereka Langsung Katanya Pak Ustaz Kalau salawat itu Sepuluh Kenapa cuma lantai dua Anak tangganya Lebih sepuluh Dua kemungkinan Karena rajin selawat Atau lambat datang Oh tidak Karena disini Perempuan dimuliakan Siapa dikatakan Siapa yang mengatakan Perempuan dihinakan Siapa yang mengatakan Perempuan tak masuk Tak boleh masuk Tempat ibadah Justru di tempat kami Ustaz Perempuan dimuliakan Diletakkan di tempat Yang tinggi Betul Ini bagus Arsitek-arsitek Yang mau bangun masjid Tiru Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan Tiru masjid ini Ini bagus Karena kadang Ada dibuat Perempuan di belakang Perempuan di atas Karena kalau dibuat Perempuan di belakang Itu anak-anak muda Yang di belakang Itu lain bunyi amin Amin Pokoknya ada anak gadis Di belakang Perempuan bagus di atas Bapak ibu nanti Insya Allah Umur panjang Badan sehat Bisa ke Masjid Hasan II Di kota Kazablanca Ibu kota Maroko Tempat saya kuliah Nama negaranya Maroko Ibu kotanya Tulisannya Casablanca Cara bacanya Kazablanca 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 Artinya rumah Blanca Artinya putih Kazablanca Rumah warna putih Bahasa Arabnya Ad-Darul Baydo Dar rumah Baydo putih Rumah putih Disana ada masjid Di tepi laut Mediterania Dibangun oleh Raja Hasan II Dan perempuan Dibuat di atas Laki-laki Semua khusyuk Di bawah Saya kira ini Meniru Arsitektur Masjid dunia Insya Allah Cantik Luar biasa Ada kaligrafinya Masya Allah Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini Semua berdecak kagum Seperti melihat kucing Sudah lagi Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu hanya Tata kerama Sopan santun Adat istiadat Yang memuliakan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Yang sampai kelahi Hanya gara-gara Masalah sepele Pulang dari masjid Benjol Oh kenapa? Gara-gara Sayyidina Na'udzubillah Yang penting Bersol Lawan Istighfar Taubat Sudah Banyak solawat Sudah Apa lagi yang ketiga? Sodaqatus sirri Tadefa'umi Tata su'i Memperbanyak sedekah Sirri Diam-diam Menolak Mati jelek Mati buruk Musibah Malapetaka Dan bencana Sedekah Diam-diam Pak Saya mau sedekah Iya Tapi saya mau mengamalkan sedekah Diam-diam Jangan tulis nama saya Kami pengurus masjid Mau nulis di dinding Pak Whiteboard Jangan Kalau mau tulis Hamba Allah aja Berapa Pak? 2000 Haduh Sahabat Nabi Menyumbangkan sumur Dulu yang paling kaya Di Madinah Itu orang yang punya sumur Sampai hari ini Minyak lebih murah Daripada air Air lebih mahal Daripada Korma Sumur Nama sumurnya Bayroha Letaknya di depan Masjid Nabawi Yang punya sumur Dan kebun korma Itu namanya Abu Tol'ah Ada disebut dalam hadis Itu menunjukkan Menyebut nama Karena menyumbang Hukumnya Boleh Karena hadis Nabi menyebut Yang nyumbang Namanya Abu Tol'ah Sampai hari ini Di Madinah Ada sumur Yang diwakabkan oleh Usman bin Affan Namanya Bi'ru Ra'umah Artinya Usman Disebarkan Informasinya Dia nyumbang Turun ayat Kalau mau beri pinjaman Kepada Allah Maka Allah akan berikan Balasan berlipat ganda Datang Abu Dihdah Apakah Allah perlu pinjaman Allah tidak perlu pinjaman Tapi kalau kau tolong Agama Allah Allah akan membantu Menolong engkau Maka dia berikan sumbangan Enam ratus batang Pohon kurma Satu kurma Ajwak Madinah Satu kilo Lima puluh rial Tapi karena kita udah lama kenal Empat puluh aja ambil Dua ratus lima puluh ribu pak Satu kilo Semuanya ada enam ratus batang Berapa miliar itu Hitung sendiri Nanti di rumah hitung Empat Latak murud nabil ma'aruf Ajak orang Beramar ma'aruf Watan hauna'anil Mongkar Larang orang Berbuat Mongkar Jangan cuek Jangan diam Papa Itu ada anak pacaran Boncengan Biar aja Bukan anak saya Hamil Bukan urusan saya Memangnya Kalau tsunami Datang Menggulung Dari atas Lautan Naik ke darat Memangnya dia Tanya dulu Kalau tsunami datang Kalau gempa bumi datang Kalau liquefaksi datang Kalau gempa datang Kalau gunung meletus datang Ketika musibah datang Apa dia waktu Mau masuk rumah kita Dia tanya Ini Solat apa enggak ya Semuanya Akan rata dengan tanah Takutlah kamu Azab Allah ketika datang Dia tidak Menzalimi Dia tidak Menganiaya Dia tidak Membunuh Yang zolim Jahat Jahat saja Yang baik Baik juga Kena Akibat apa Ini gara-gara Tidak ada Amar ma'ruf Nah Himong Gitu Kalau mau ngambil foto Pas saya gini Ini kadang Fotografer ini nakal Pas saya sedang Di upload di internet Latak murun Nabil ma'ruf Ajak orang Berbuat baik Ayo ke masjid Ayo baca Quran Ayo bersikir Ayo bersalawat Jangan pacaran Jangan berbuat zina Jangan minum kamar Jangan buat judi Jangan ribah Jangan namimah Kalau kamu Tidak melakukan Amar ma'ruf Nah Himongkar Aku khawatir Kata Rasulullah Akan dikurul Diturunkan hukuman Diturunkan bala pencana Diturunkan musibah Ketika musibah Sudah datang Kamu berdoa Ramai-ramai Fala yustajabulakum Doa kamu Tidak dikabulkan Oleh sebab itu Maka tidak ada Cara lain Kecuali terus Melaksanakan Amar ma'ruf Nahi Termasuklah Pengajian ini Ini cara Yang dilakukan Oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan Untuk Amar ma'ruf Nah Himongkar Sub indo by broth3rmax Terima kasih.